Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 April 2022. Tema Renungan dan Saat Tadu kita dengan judul Rajin-rajin Ke Bengkel. Rajin-rajin Ke Bengkel. Firman Tuhan terambil dalam kolose fasal 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin terus belajar menjadi pribadi yang terus-menerus memperbaiki diri. Agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang lancar, kehidupan yang prima, dan kehidupan yang bisa memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan kalau disuruh memilih sahabat perjalanan, mau memilih yang mana? Rajin-rajin ke bengkel atau rajin-rajin ke showroom? Saya mempercayai sahabat perjalanan akan mengambil bagian yang kedua yaitu rajin-rajin ke showroom. Karena meyakini kalau ke showroom ada uang yang cukup sehingga tidak perlu terus-menerus memperbaiki kendaraan yang dipunyai yang cuma satu sehingga harus rajin-rajin ke bengkel. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan apa yang dimaksud dengan rajin-rajin ke bengkel? Artinya adalah harus rajin-rajin terus memeriksakan diri agar kondisi hidup kita itu menjadi semakin baik dan terjaga dengan baik sama seperti kendaraan yang harus dirawat, yang harus diperbaiki, dan yang harus terus diperbaharui. Sahabat perjalanan, kalau kita sedemikian rajin memperbaiki kendaraan kita ke bengkel, apakah kerajinan yang sama juga dilakukan kepada diri kita agar diri kita juga kehidupannya bisa berjalan lancar? Kendaraan yang tidak rajin-rajin ke bengkel, yang tidak diperiksa, maka ada banyak bahaya yang bisa terjadi. Kotor, tersumbat, bahkan mogok. Mogok itu dalam kehidupan kita ya bisa juga kotor. Darah kita kotor, pikiran kita kotor, hati kita kotor, kehendak kita kotor. Dan banyak yang tersumbat, hal-hal yang baik tersumbat oleh apa? Oleh hal-hal yang buruk. Sama dengan kendaraan, apa? Permasalahan dalam kendaraan, oli yang kotor itu bisa merusak mesin. Saringan udara yang kotor juga bisa memperlambat dan juga merusak perjalanan kehidupan kita. Apalagi, kanvas rem yang tidak diganti maka bisa berbahaya. Bisa merusak cakram rem yang pada punya kita dan juga bisa merusak kendaraan yang kita miliki. Bahkan bagi Anda yang masih menggunakan rem dalam bentuk kabel kawat, itu harus rajin-rajin diperiksa. Kuplingnya juga, kawatnya itu serajin-rajin diperiksa. Karena bisa saja rambut-rambut kawat itu yang sudah putus sebagian. Dan sewaktu kita berkendaraan kencang, bisa terjadi kecelakaan yang membahayakan sekali. Sahabat seperjalanan. Kalau kita rajin-rajin juga, pada saat kita menggunakan listrik, kita akan pasti bayar tepat waktu. Menggunakan air pump, pasti akan bayar tepat waktu. Kalau kita tidak bayar, maka akan dimatikan. Aliran listrik akan dimatikan, aliran air juga akan dimatikan. Sedemikian banyak keperdulian kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Namun, apakah semangat kita rajin-rajin ke bengkel itu ada di dalam diri kita? Yaitu rajin-rajin memperbaiki diri. Apa yang kotor, apa yang tersumbat, apa yang salah pada diri kita. Sehingga kehidupan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kehidupan ini bisa membahagiakan diri kita dan tidak membahayakan juga orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi Alkitab mengatakan yang terus-menerus diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Hirman Tuhan berkata yang memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Manusia itu senang memperbaiki yang terus-menerus memperbaiki yang bagian luarnya. Kalau berbicara tentang kendaraan, kendaraan motor. Banyak sekali pengendara motor ataupun mobil yang diperbaiki itu aksesorinya. Cetnya yang diperbaiki. Motor cuma 125 cc dikasih kenal pot untuk 250 cc. Daya listrik yang ada di kelistrikan motor yang terbatas dipakailah lampu yang banyak-banyak sehingga akinya kemudian menjadi cepat mati, cepat selak disebutnya itu. Motor kecil diganti dengan ban yang besar. Dan yang lebih anehnya lagi, bagian penutup ban belakang yang siogainya itu adalah untuk melindungi. Agar sewaktu kita berkendaraan pada saat hujan, pada saat kotor, maka air hujan dan kotoran itu tidak memantul ke atas. Terlindungi. Namun itu dicabut. Sahabat perjalanan pernahkah melihat motor yang bagian belakang penutup bannya itu dibuka? Dan saya melihat kelihatannya keren kalau waktu kering. Tapi saat hujan, airnya itu naik ke atas sampai mengotori bagian belakang daripada pengendara motor, tas yang bagian belakang, sampai tanahnya juga, sampai kepada helm bagian belakangnya. Ini yang disebut orang itu hanya sibuk untuk memperbaiki bagian luarnya. Memperbaiki pesona supaya kelihatan garang, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan ganteng kalau itu manusia. Wah manusia juga sama, supaya kelihatan ganteng, yang diperbaiki rambutnya, yang diperbaiki pakaiannya, yang dikenakan adalah arloginya, apakah bermerek tasnya, apakah bermerek sepatunya, apakah bermerek tidak salah. Kita memiliki kemewahan-kemewahan seperti demikian. Namun kalau kita terlalu sibuk memikirkan aksesori bagian luar, memperindah bagian luar, lalu kita tidak memperbaiki yang bagian dalam yang kita mengatakan. Menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dengan pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Menurut gambar dan rupa halah, bukan menurut gambar dan rupa kita. Sahabat seperjalanan, kalau kita sibuk mengurus bagian luar, kita tidak mengurus bagian dalam, maka bagian dalamnya tetap rusak, tetap tersumbat, tetap kotor, tetap bermasalah. Jadi apa artinya, kalau kita punya kendaraan indah dilihat, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kehidupan kita pun sama. Kalau kita hanya ingin indah dilihat, namun kita tidak berfungsi hidup ini dengan baik dan benar. Apa artinya? Sehingga manusia itu ada dua macam. Satu yang sibuk memperbaiki bagian luar, tapi bagian dalamnya tidak diperbaiki. Yang kedua adalah orang yang memperbaiki bagian dalam dan bagian luarnya juga diperhatikan. Sewajarnya, sepantasnya, secara proporsional, tidak berlebihan. Dan Tuhan menginginkan apa yang diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui menurut gambar halinya dan sesuai dengan pengetahuan yang benar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, rajin-rajinlah ke bengkel. Bukan bengkel aksesori, tapi bengkel yang merawat kendaraan hidupmu ini agar tetap bersih, agar tetap lancar, agar tidak membahayakan. Ada gasnya yang baik, ada juga remnya yang baik. Biarlah juga semuanya itu menerima keadaan sebagaimana apa adanya. Jangan diganti-ganti kalau itu memang bukan seperti bagiannya kita. Ban motor, CC-nya kecil diganti ban besar. Malah membahayakan. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk rajin-ranjil, rajin-ranjil, rajin-rajin ke bengkel kehidupan. Untuk memperbaiki hidup kita, boleh terus menerus diperbaharui dengan pengetahuan yang benar dan sesuai gambar halinya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hambaumu berdoa buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, biarlah Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Rajin-rajin untuk memperbaiki hidup kita ke bengkel kehidupan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, 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 j